Intro Kabar mengejutkan datang dari mantan pelatih timnas Indonesia Pahri Hussaini Dimana Persela Lamongan resmi menyudahi kerjasama dengan pelatih mereka Pahri Hussaini Usai kekalahan atas PSIM Yogyakarta Hasil buruk di enam pertandingan pertama Persela membuat manajemen menyudahi kontraknya Sementara itu pelatih Persela Lamongan Pahri Hussaini mengatakan sangat sulit untuk memperbaiki Persela Lamongan Atas hasil buruk tersebut Persela pun sekarang terdampar di dasar kelas semen sementara Liga 2 Bahkan sang pelatih pun nampak sudah berserah dengan sulitnya perbaiki tim Persela Hingga ia pun mengucapkan sangat sakit dengan kebebolan lewat gol yang konyol akibat kesalahan dari para pemain Saya sudah banyak melatih tim tapi tidak ada yang sulit untuk diperbaiki kecuali tim ini Dan yang paling menyakitkan adalah kami kebebolan lewat gol konyol akibat kesalahan pemain kami sendiri Lalu mantan pelatih timnas itu juga menyatakan bahwa timnya kehilangan 10 poin dan kebebolan secara tragis Atas hasil tersebut Pahri pun siap menerima resiko yang diambil oleh manajemen Kita tunggu kemanakah Pahri Hussaini akan berlabuh untuk menahkodai klub sepak bola Indonesia Apakah akan melatih di klub Liga 1 atau masih di Liga 2 Terima kasih telah menonton!